Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab 1076-1085, jangan lupa subscribe, like and comment ya, yuk gas ken lur. Dengin kencang yang dahsyat menghantam, secara langsung memisahkan Guo Wei dan Chen Ping, Zhu Zixian memandang keduanya dengan dingin, dia tidak ingin menjadi sutradara untuk ini. Kamu mundur, Zhu Zixian membocorkan Guo Wei dan berkata, pemimpin, Chen Ping ini memprovokasi prestise dari aliansi seni bela diri, dan dia tidak boleh dikecualikan. Guo Wei berkata dengan marah, aku akan menangani masalah ini, kamu mundur, Zhu Zixian meningkatkan nada suaranya, dan melihat ini, Guo Wei menahan napas dan mundur. Zhu Zixian memandang Chen Ping, Chen Ping, kamu sangat kuat dan berbakat, tetapi sayangnya kamu terlalu sombong, jika kamu dapat menimbulkan beban, mungkin dalam beberapa tahun, aku tidak akan menjadi lawanmu, tetapi kamu terlalu mudah untuk mengetahui kebenarannya. Kebenaran akan dikuasai oleh angin hutan. Menahan tontonan, Chen Ping tersenyum. Saya mentolerir mati rasa Anda, saya ingin menginginkannya, maukah Anda membiarkan saya menontonnya? Kamu memata-matai harta karun di tubuhku dan mengambilnya dengan paksa, kamu mengirim seseorang untuk mengambil pacarku dan memasukkannya ke penjara bawah tanah. Jika saya menahan diri, saya bukan pria sialan lagi, jadi saya akan melawan aliansi seni bela diri Anda sampai akhir, Chen Ping berkata dengan gigi terkatuk. Semua orang mengejutkan dan membocorkan Chen Ping dengan tidak percaya. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Chen Ping bahkan berani menghina Zhu Zishan. Tapi yang dikatakan Chen Ping adalah Zhu Zishan memata-matai harta Chen Ping dan mengambil pacarnya. Jika itu benar, itu akan terlalu jahat. Zhu Zishan adalah pemimpin aliansi seni bela diri dia adalah orang yang memimpin tatanan seluruh dunia seni bela diri Kyoto keluarga sekte manapun dapat melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendapatkan harta karun di tubuh Chen Ping. Tetapi Zhu Zishan tidak bisa. Wajah Zhu Zishan menjadi sangat jelek, dan alisnya saling bertautan. Chen Ping, sekarang aku mengumumkan bahwa kamu mengikuti aturan aliansi dan terang-terangan atas perintah aliansi, jadi kamu akan ditangkap dan ditahan. Begitu suara Zhu Zishan jatuh, empat tetua penegak hukum dari aliansi seni bela diri langsung mengepung Chen Ping. Aku bukan anggota aliansi seni bela dirimu, jadi mengapa aku harus mengikuti apa yang disebut peraturanmu? Jika Long Xiao menggunakan racun untuk membunuhku, itu sesuai dengan aturan, jika aku membunuhnya, itu melanggar aturan, apa-apaan aturan ini, karena aku berani datang hari ini, aku tidak takut dengan rahasiamu. Aliansi seni bela dirimu selalu mengklaim terkenal dan jujur, faktanya, kamu bahkan tidak sebaik para pembudidaya jahat itu, kamu semua adalah pencuri. Chen Ping tegak, tanpa rasa takut sedikitpun di wajah, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, mata Zhu Zishan sedikit menyipit, dan kemudian dia memerintahkan, bawa dia pergi. Keempat penegak hukum hendak menyerang Chen Ping, tetapi melihat Zhao Wuji, Zhao Liguo, Dong Jiahau dan yang lainnya mendekat, semuanya berdiri di belakang Chen Ping. Saya berharap pemimpin aliansi, Tuan Chen adalah instruktur pavilion penegakan hukum kami, Anda tidak bisa mengambilnya begitu saja, Zhao Wuji berkata dengan ekspresi dingin. Aku tidak peduli siapa dia, karena dia melanggar aturan aliansi, terlalu aku akan menjaganya, jika kamu banyak bicara, tidak, aku akan membawamu bersamaku. Zhu Zishan membocorkan Zhao Wuji dengan dingin dan berkata, Zhao Woki gemetar karena marah, apakah kamu tidak takut aku akan melapor kepada Tuan Xi? Bagaimana Anda bisa melapor ke Tuan Xi? Saya berkata, masalah ini terserah saya, mata Zhu Zishan penuh dengan kedinginan, pergi. Tiba-tiba, sebuah kata bergulir meledak, dan tubuh Zhao Wuji bergetar, beberapa langkah, dan darah mulai mengalir dari telinganya. Kekuatan Zhao Wuji mengikuti Zhu Zishan tidak ada bandingannya, keduanya tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Apakah aliansi seni bela diri Anda begitu tak tahu malu? Dong Jiahau berkata dengan dingin. Zhu Zishan memandang Dong Jiahau memandang, Dong Jiahau, itu bukan urusanmu di sini. Lebih baik kamu menyingkir, jika kamu menggangguku, apalagi dua Wu Zong untuk melindungimu, bahkan jika ada sepuluh, saya dapat dengan mudah mengharapkan Anda. Dong Jiahau sangat marah, dan matanya penuh amarah. Pada saat ini, dua pembangkit listrik puncak Wu Zong keluarga Dong langsung menarik Dong Jiahau. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka berdua, tidak ada cara untuk melawan Zhu Zishan, belum lagi ada empat tetua penegak hukum dari aliansi seni bela diri. Kaka Dong, terima kasih, tolong mundur, aku tidak ingin kamu terluka karena aku, Chen Ping juga tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk bersaing dengan aliansi seni bela diri. Dong Jiahau diseret oleh dua bawahannya, kamu juga turun, Chen Ping membalik dan membocorkan Zhao Liguo dan Bai Xuxian, Tuan Chen, Zhao Liguo dan Bai Xuxian enggan untuk turun. Lagi pula, mereka sekarang bergantung dengan Chen Ping. Saudara Chen, kami bertarung dengan mereka, saya tidak percaya bahwa di depan begitu banyak orang, aliansi seni bela diri berani membunuh kita semua. Zhao Chuang berkata tanpa rasa takut, tetapi tepat setelah Zhao Chuang selesai berbicara, saya melihat Zhu Zishan memukul, dan tubuh Zhao Chuang terbang keluar. Zhao Liguo maju-maju dan membantu Zhao Chuang berdiri. Chen Ping menggertakkan giginya, dengan ekspresi muram di wajahnya, orang yang ingin kamu hadapi adalah aku, jika kamu memiliki kemampuan, lakukan itu. Chen Ping, bertarung dengan aliansi seni bela diri, kamu masih terlalu muda, dan orang-orang di belakangmu ini masih ingin bertarung denganku, aku hanya perlu satu kata, dan beberapa orang akan membunuh mereka untukku. Kamu dengan patuh menangkap dirimu sendiri, jangan membuat perjuangan tanpa rasa takut, Zhu Zishan berkata kepada Chen Ping dengan bangga. Aku akan mengikat ibumu, Chen Ping melakukan lama hidup dan matinya untuk waktu, dan hari ini, terlepas dari hidup atau matinya, dia akan bersenang-senang. Setelah dia selesai berbicara, dia berkat gunung berkat dengan satu telapak tangan, Zhu Zishan mengerutkan kening, sosoknya menghilang dalam, dan dia kembali langsung ke mimbar. Tangkap dia, Zhu Zishan tidak akan mengikuti Chen Ping untuk melakukannya secara langsung begitu banyak orang melihatnya jika dia dan Chen Ping melakukannya secara langsung, Anda tidak memiliki identitas. Ketika keempat tetua penegak hukum, mereka segera bergerak menuju Chen Ping, empat tidak terikat tak terlihat untuk menekan Chen Ping terlihat dalam datang, anggota tubuh Chen Ping, membuat Chen Ping tidak bisa bergerak. Mata Chen Ping terbuka lebar, cahaya menyala di tubuh mulai berkedip, dan beberapa kekuatan naga pulih, pada saat ini, Chen Ping meledak, Chen Ping meraung, mengkertakkan giginya, melawan dengan putus asa, mencoba melepaskan diri dari belengku. Tetapi keempat tetua penegak hukum ini semuanya berada di puncak Wuzong, mereka hanya mematuhi pemimpin aliansi, dan bahkan Guo Wei tidak memiliki hak untuk memerintahkan mereka. Chen Ping berjuang dengan panik, dan ketika keempat tetua penegak hukum melihat ini, mereka saling melirik, dan sinar cahaya langsung keluar dari tangan keempatnya. Cahaya ini seperti arus listrik, mengalir melalui belenggu ke tubuh Chen Ping, tubuh Chen Ping bergetar hebat, dan darah keluar dari tubuh Chen Ping. Tubuh Chen Ping tidak tahan dan jatuh ke tanah dengan keras, HMPH, terlalu banyak berpikir, melihat Chen Ping yang jatuh ke tanah, Zhu Zishan menyadari dingin. Tepat ketika keempat tetua penegak hukum ingin melangkah maju dan membawa Chen Ping pergi, mereka terkejut menemukan bahwa Chen Ping berdiri perlahan. Di antara alis Chen Ping, ada warna merah cerah, menyala seperti nyala api, cahaya latar belakang tubuh Chen Ping lagi, dan potongan sisik lahir untuk menutupi tubuh Chen Ping. Bahkan mata Chen Ping bisa melihat nyala api yang berkobar, Chen Ping ini benar-benar membangkitkan darah, dia berjuang sampai mati, bakat seperti itu akan hancur di sini hari ini. Membakar esensi darah sama saja dengan membunuh seekor ayam dan mengambil telur, tidak ada gunanya, aku belum pernah lolos, siapa yang bisa lolos dari api penyucian para tetua penegak hukum. Semua orang membicarakan buku itu, dan beberapa merasa panggang pada Chen Ping, berita, seorang jenius untuk muncul di dunia seni bela diri, dan Chen Ping adalah seorang jenius, tetapi temperamen Chen Ping mudah untuk pergi jauh. Berhentilah berjuang, teruslah berjuang, kamu akan mati di tempat, Zhu Zixian berkata dengan dingin. Chen Ping mengkertakkan giginya, mata merahnya membocorkan Zhu Zixian, dan cahaya lampu dari tubuhnya terus meroket. Chen Ping meraung, dan kemudian seekor naga emas naik ke langit di tubuhnya, dalam, tubuh Chen Ping memancarkan aura yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Itu seperti berasal dari sembilan neraka sereniti, dengan bau kematian yang kuat di nafas, semua orang dikejutkan oleh nafas ini dan gemetaran, ketika empat tetua penegak hukum melihat ini, semua urat biru mereka meledak, dan aliran kekuatan yang menindas terus menekan ke arah Chen Ping. Darah di tubuh Chen Ping terbakar, dan siang hari selama melonjak, seperti matahari jatuh dari langit, bunuh dia. Ketika Zhu Zixian melihat ini, otot-otot di sudut mata berkedut, dan dia memerintahkan dengan keras. Empat tetua penegak hukum menganggup, dan mereka semua memadatkan kekuatan jiwa mereka dalam kekuatan, keempat kekuatan digabungkan, dan aura destruktif menyapu seluruh tempat. Langit bergetar, matahari dan bulan meredup, tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah kerja sama empat penatua penegak hukum, sebuah kekuatan yang menghancurkan ruang dan waktu menghantam Chen Ping dengan kejamnya. Pada saat ini, Chen Ping masih memandang, dan dia hanya bisa melihat daya saat kekuatan ini akan menembus tubuhnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tak terlihat ini, empat tetua penegak hukum dari aliansi seni bela diri yang bermartabat bergabung untuk memiliki seorang pria muda. Apakah kamu punya rasa malu? Dengan teriakan marah, sebuah cahaya dari langit kekuatan yang merusak ruang dan waktu tercabik-cabik dalam sekejap, dan pemandangan itu langsung tenang. Semua orang terkejut dan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, dan menemukan bahwa di distans, empat sosok itu dekat, bahkan jika mereka berjauhan, semua orang bisa merasakan aura menakutkan saat mereka berempat. Belenggu tak terlihat yang mengendalikan Chen Ping juga menghilang seketika, dan wajah keempat penegak hukum menjadi sangat jelek, empat orang jahat dari lembah orang jahat. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan adegan itu tiba-tiba dilaporkan, semua orang bahagia hati mereka ditenggorokan, keempat orang jahat ini murung, jika salah satu tidak, sekarang orang-orang mungkin tidak beruntung. Kulit Zhu Zixian berubah dan berubah, melihat empat penjahat dari jauh dan dekat, dia buru-buru membisikkan beberapa kata di telinga Guo Wei, Guo Wei mengangguk, dan salah satu dari mereka menghilang. Chen Ping perlahan mengangkat kepalanya dan melihat keempat orang yang menyelamatkannya, saya melihat tubuh keempat itu melayang turun, dan masing-masing dari mereka terlihat sangat khas. Salah satu lelaki tua dengan kepala botak janggut abu-abu memandang Chen Ping, yang berbaring di tanah, dengan sedikit gelombang tubuh, kekuatan memanjakan Chen Ping, dan kemudian cedera Chen Ping pulih dengan kecepatan yang terlihat. Tuan Chen, pada saat ini, Zhao Wuji, Zhao Liguo dan yang lainnya hadir dan membantu Chen Ping berdiri, terima kasih kepada empat senior yang telah membantu kami. Chen Ping sedikit ke arah keempatnya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami, kami juga dipercayakan oleh orang lain, tetapi kamu berani memprovokasi aliansi seni bela diri di Kyoto pada usia muda, kamu benar-benar sedikit berani. Kata lelaki tua berjanggut abu-abu itu, melihat keempat orang ini dipercayakan, Chen Ping berpikir keras, siapa yang akan mempercayakan mereka untuk datang? Gatamaster Zhao, siapa keempat orang tua ini? Chen Ping bertanya pada Zhao Wuji, Tuan Chen, keempat orang ini adalah empat penjahat di lembah orang jahat. Yang baru saja berbicara dengan Anda adalah Ding Buer, yang berambut panjang di sebelahnya adalah Ding Buer, yang lebih gemuk adalah Ding Busan, dan yang paling tipis adalah Ding Buer. Tidak ada empat, Zhao Woki mengikuti Chen Ping untuk memperkenalkan dengan suara rendah, empat kejahatan besar, empat kejahatan besar, Chen Ping sedikit mengernyit. Dia sepertinya pernah mendengar tentang orang-orang ini. Tiba-tiba, Chen Ping ingat bahwa dia telah mendengar nama empat orang jahat dari Long Wu Zhou. Wu Meyer dijemput oleh empat penjahat pada saat itu, dan kemudian Ding Bu San memberikannya kepada Long Wu untuk membesarkannya. Dengan cara ini, kemungkinan besar keempat orang jahat ini dipercayakan oleh Long Wu, tetapi Chen Ping tidak mengerti bagaimana Long Wu mengenal orang-orang ini. Ding tidak besar? Apakah terlalu banyak bagimu untuk ikut campur dalam urusan aliansi seni bela diri Kyoto sesuka hati? Zhu Zishan naik ke panggung dan bertanya dengan ekspresi dingin. Terlalu banyak bagimu untuk menjadi lumpuh. Kalian menggertak seorang anak, bukankah itu terlalu banyak? Jangan main-main denganku. Hari ini kami di sini untuk membawanya ke sana. Jika Anda tidak setuju, kami akan membuat isyarat Ding tidak berhenti berteriak, dan wajah Zhu Zishan memerah, mendengarkan kata-kata Ding Dao. Chen Ping tiba-tiba ingin tertawa, dia tidak berpikir bahwa keempat penjahat ini begitu belak-belakan ketika mereka membuka mulut. Tapi Chen Ping menyukai temperamen seperti ini, tampaknya keempat orang ini disebut empat orang jahat, yang tidak dibenarkan. Kamu! Kamu! Wajah Zhu Zishan memerah, dan dia menunjuk ke Ding Dao. Apakah kalian ingin menantang seluruh dunia seni bela diri? Saya bah, Ding tidak menghela nafas, dan kemudian berkata dengan dingin, kamu tidak tahu malu, aliansi seni bela diri Kyoto Anda, bahkan seluruh keluarga seni bela diri Kyoto tidak dapat mewakili, Anda masih ingin mewakili seluruh seni bela diri. Dunia, kamu tidak buang air kecil dan jaga dirimu sendiri. Saudaraku, orang ini mungkin bahkan tidak bisa buang air kecil, kamu lupa bahwa dia berlatih seni jahat dan merusak kemampuannya untuk menjadi seorang pria. Ding Buer berkata dengan bercanda, kakak kedua, kamu berbicara tentang koleksi bunga matahari, kan, kamu lihat Zhu Zishan memiliki janggut di mulutnya, jadi itu pasti bukan koleksi bunga matahari. Ding Busan memandang Zhu Zishan, dan tiba-tiba tersenyum cemberut, dia pasti sudah berlatih, diam, diam untukku. Zhu Zishan sedang terburu-buru, tidak ada yang tahu tentang praktik kejahatannya, dan keempat orang jahat itu juga tidak, tetapi dia tahu bahwa pihak lain berbicara omong kosong, tetapi ini sangat melukai saraf Zhu Zishan. Hahaha, Chen Ping tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata beberapa orang, melihat wajah Zhu Zishan sangat dingin, dia mengatupkan giginya. Zhu Zishan, kamu tidak bisa membunuhku hari ini, tetapi cepat atau lambat aku akan membunuhmu, dan kalian. Chen Ping memandang Zhu Zishan dengan dingin, dan kemudian mengalihkan perhatiannya keempat tetua penegak hukum. Keempat tetua penegak hukum sama sekali tidak peduli dengan ancaman Chen Ping, meskipun Chen Ping menunjukkan kekuatannya, dia sudah sangat kuat pada usia ini, tetapi semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk menerobos. Saya khawatir setelah 10 atau 8 tahun, Chen Ping mungkin belum tentu menjadi empat lawan mereka, dan apakah Chen Ping dapat hidup selama itu tidak diketahui. Aku menunggumu, tapi aku tidak tahu apakah kekasihmu bisa menunggu sampai hari kamu membunuhku. Mata Zhu Zishan sedikit menyipit, dan dia sedikit mengancam. Jika kamu berani menyakiti Yuki, aku akan membunuhmu di seluruh pintu. Niat membunuh yang haus darah meletus dari Chen Ping, anak muda, sebaiknya jangan bicara besar sampai kamu tidak memiliki kekuatan. Kami berempat bisa menyelamatkanmu hari ini, tetapi itu tidak berarti kami akan menyelamatkanmu selamanya. Jadilah pintar, Ding tidak selesai berbicara, berbalik dan berjalan di luar venue. Tidak ada yang berani menantang keempat pria jahat itu keluar, dan Chen Ping didukung oleh Zhao Chuang. Dan semua orang keluar, Zhu Zishan menyaksikan Chen Ping pergi, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Semua orang berjalan dari venue, dan banyak orang yang tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki venue sedang menunggu di luar, dan pria yang memasang taruhan dan bertaruh pada Chen Ping dan Long Xiao berlari dengan gembira saat ini, dan menukar uang dengan orang-orang ini yang bertaruh pada kemenangan Chen Ping. Kali ini, orang ini menghasilkan banyak uang, dan banyak orang membuat Long Xiao kewalahan, dan sekarang semua uang telah masuk ke saku bangkirnya. Anak muda, lakukan sendiri, kita harus pergi, lain kali bahkan jika kita melihat bahwa kamu dalam bahaya, kami tidak akan peduli, kali ini hanya bantuan. Ding tidak selesai berbicara, dan membawa tiga lainnya bersiap untuk pergi. Chen Ping mengepalkan tinjauannya ke arah empat penjahat dan berkata, tepat ketika Ding tidak akan mengambil yang lain, dia tiba-tiba menemukan cincin Tianlong di tangan Chen Ping, yang sedang mengepalkan tinjunya. Mata Ding Dao menunjukkan ekspresi heran, tapi itu hanya sekilas, ikutlah denganku, aku punya sesuatu untuk dilihat padamu. Ding Dao melambai ke Chen Ping. Chen Ping sangat terkejut, tetapi dia masih mengikuti Ding Dao ke samping. Ketika Chen Ping mengikuti Ding Dao ke tempat tersembunyi, Ding Dao tiba-tiba membalik dan ayat ke arah Chen Ping. Senior Chen Ping buru-buru melangkah maju untuk membantu Ding Bubu. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Ding Bubu, tapi tidak peduli seberapa keras Chen Ping mencoba, Ding tidak bergerak sama sekali. Bawahanku Ding tidak besar, temui Tuan Istana Tianlong. Ding Dao berkata dengan rasa hormat, ketika Chen Ping mendengarnya, seluruh tubuhnya terbentur, dan kepalanya menjadi kosong. Tuan Istana Naga Surgawi, mungkinkah lembah orang jahat ini juga merupakan aula Kuil Tianlong? Ini terlalu mengejutkan Chen Ping. Anda harus tahu bahwa lembah para penjahat sangat kuat. Saya khawatir keempat bahaya ini telah mencapai ranah Markis. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka tidak takut pada aliansi bela diri Kyoto, tapi orang yang begitu kuat sebenarnya bisa menjadi anggota Kuil Tianlong. Kejutan Istana Naga ini? Apa kekuatan dari aula lain? Butuh waktu lama bagi Chen Ping untuk bangun dari keterkejutannya. Senior, kamu, bagaimana kamu bergabung dengan Kuil Tianlong? Siapa kepala kuil sebelumnya? Chen Ping bertanya dengan mendesak. Sekarang dia tahu bahwa cincin Naga Surgawi diberikan kepada ibunya oleh ayahnya, dan sekarang setelah ibunya memberikannya kepadanya, kepala balai Istana Naga Surgawi sebelumnya adalah ayah. Tapi siapa tahu, Bos Ding memeriksa kepalanya, Tuan Istana, Anda bisa memanggil saya Ding tidak besar, saya tidak tahan dengan kata senior, saya tidak tahu siapa Tuan Istana sebelumnya dari Istana Tianlong, kami hanya mengenali cincin Naga Surgawi. Adapun bagaimana kita bergabung dengan kuil Tianlong, itu cerita yang panjang, Bos Ding mengikuti Chen Ping tentang apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, lembah orang jahat dikepung oleh banyak keluarga bangsawan di dunia seni bela diri, dan semua orang di lembah orang jahat akan mati. Saat itu, seorang pria menyelamatkan mereka. Mengusir serangan ratusan master seni bela diri dengan kekuatan sendiri, pada saat itu, lembah orang jahat menjadi aula kuil Tianlong, dan Ding Da Buo telah melihat kemunculan cincin Tianlong. Apakah pria misterius itu ayahku, Chen Ping muncul pada dirinya sendiri? Pada saat ini, Chen Ping sebenarnya memiliki beberapa harapan di dalam hati, dia benar-benar ingin mengetahui identitas ayahnya, dan juga ingin tahu di mana aula lain dari Istana Tianlong berada, dan kekuatan seperti apa yang akan mereka lakukan. Sepanjang jalan, Chen Ping menemukan bahwa di setiap tahap, ketika dia dalam kesulitan, dia bisa menemukan aula kuil Tianlong, Lin Tianhu di Hongcheng, Chifeng di ibu kota provinsi, vila tanpa bayangan di Kyoto, dan sekarang lembah orang jahat. Apakah ini cara ayah saya telah membuka untuk saya? Chen Ping berpikir keras. Tepat ketika Chen Ping berpikir keras, tiba-tiba ada di pintu venue yang membangunkan Chen Ping. Saya Guo Wei membawa lebih dari selusin orang dari aliansi seni bela diri, yang masing-masing berada di atas sekte bela diri peringkat 8. Menonton adegan ini, Chen Ping sedikit mengernyit. Dukungan aliansi seni bela diri ini umumnya dalam, dan ia memiliki banyak master seni bela diri, Chen Ping mengikuti Ding Dao dan berjalan mendekat. Ketika Zhu Zixian melihat bahwa Chen Ping belum pergi, dia mengangkat dan berkata, Chen Ping, apakah kamu enggan untuk pergi? Wajah Chen Ping dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu masih ingin merasakan perasaanmu? Jika kamu mau, kami berempat tidak membiarkanmu membiarkanmu, melihat Chen Ping tidak berbicara, salah satu tetua penegak hukum berkata dengan dingin. Tetapi tepat setelah beberapa penegak hukum selesai berbicara, dia melihat sosok Ding Dao Bu melintas dan menghilang seketika, dan kemudian muncul di depan sesepuh penegak hukum. Ding Dao Bu berkatnya dengan telapak tangan, dan kepala sesepuh penegak hukum itu langsung pecah, perubahan ini langsung memerciki darah Zhu Zixian. Kali ini, semua orang tercengang, dan tidak ada yang akan berpikir bahwa Ding Dao akan benar-benar membunuh seseorang jika dia ingin membunuh seseorang, dan itu adalah para tetua penegak hukum dari aliansi seni bela diri yang meninggal. Itu sangat tepat sehingga Zhu Zixian tidak punya waktu untuk mengambil tindakan, bahkan Chen Ping mencoba, dia tidak pernah berpikir bahwa Dei sangat pemarah. Ding kecil, kamu, kamu, tubuh Zhu Zixian gemetar, sementara anggota lain dari aliansi Marsial Dao semuanya memiliki aura, dan mata penuh dengan niat membunuh. Siapa yang berani tidak menghormati Tuan Chen, lihat Stu dan bunuh yang lain, wajah Ding Dao Bu penuh dengan niat membunuh, dan suaranya dingin. Zhu Zixian mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah Ding Bu Bu telah minum obat yang salah, mengapa dia tiba-tiba membela Chen Ping seperti ini? Ding tidak besar, kamu bisa membunuh tetua aliansiku sesuka hati, kamu harus memberiku penjelasan untuk ini. Meskipun Zhu Zixian tidak ingin mengikuti lembah penjahat sebagai musuh, tetapi sekarang setelah hal-hal telah mencapai titik ini, banyak orang menonton, dan melepaskan empati dengan santai, bagaimana dia bisa tetap memiliki prestise sebagai pemimpin aliansi. Jelaskan, mata Ding Dao menyipit, aku akan memberimu penjelasan, ini masalah besar dan kita akan mati bersama. Kedua, kirim pesan ke Gunei dan panggil semua orang bersama-sama, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh aliansi seni bela diri Kyoto dengan kita. Kakak, teriak Ding Buer karena malu, jika anda benar-benar ingin mengikuti aliansi seni bela diri Kyoto untuk membujuk pertarungan, adegan itu pasti akan menjadi situasi kalah, dan darah akan mengalir ke sungai saat itu. Ding Buer tidak mengerti mengapa Ding Dao tiba-tiba ingin mengikuti aliansi seni bela diri Kyoto. Aku benar-benar membiarkanmu mengirimnya, kamu mengirimnya. Ding tidak terlihat marah, Ding Buer tidak berani mengatakan apa-apa, dan buru-buru mengirim pesan, melihat ini, wajah Zhu Zhishan menjadi lebih buruk daripada makan kotoran. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa demi Chen Ping, bos Ding ini akan mati dengan aliansi seni bela dirinya. Zhu Zhishan tidak ingin benar-benar bertarung dengan lembah orang jahat, tetapi bermain kecil ini hanya daging kompor, dan sepertinya dia tidak memberikan langkah apapun pada dirinya sendiri. Tepat ketika Zhu Zhishan menjawab masalah dan hancur, bagaimana menangani ini, seseorang perlahan datang, Tuan Xi, seseorang berteriak, dan segera semua orang memisahkan jalan. Melihat Tuan Xi datang, bahkan wajah keempat penjahat itu menjadi rasa hormat, Tuan Xi, Chen Ping ini secara terang-terangan melanggar aturan Bilei. Dia ingin membunuh Long Xiao, dan sekarang dia ingin membunuh orang-orang di lembah orang jahat untuk membunuh salah satu tetuaku, sekarang aku akan menangkapnya. Chen Ping itu, melihat Tuan Xi benar-benar datang, Zhu Zhishan buru-buru dengan terlebih dahulu. Zhu Zhishan, meskipun saya tidak di sini, jangan menganggap saya sebagai orang buta. Saya tahu persis apa yang terjadi di sini, serta kegiatan aliansi seni bela diri Anda, apakah Anda perlu saya membicarakannya secara mendalam, Tuan Xi memandang gunung harapan dengan enteng. Ketika Zhu Zhishan mendengar ini, keringat dingin langsung mengalir di dahinya. Setelah berbicara tentang Zhu Zhishan, Tuan Xi memandang keempat penjahat itu, kamu juga kembali ke lembah penjahat. Beberapa hal tidak dikendalikan oleh pemerintah, tetapi terlalu malas untuk ditangani, mengerti. Ding Dao mengangguk lagi dan lagi, lalu melirik Chen Ping. Setelah Chen Ping mengangguk, Ding Dao membawa beberapa orang pergi, dengan Tuan Xi di sini. Bahkan jika Zhu Zhishan ingin membunuh Chen Ping, dia tidak berani melakukannya saat ini, jadi dia hanya bisa kembali dengan orang-orang dari aliansi seni bela diri. Kompetisi ini berakhir dengan kegagalan Long Xiao, pada saat yang sama, apakah itu keluarga panjang atau aliansi seni bela diri Kyoto, mereka semua kehilangan muka. Reputasi Chen Ping berumur pendek, dan banyak orang mulai memandang Chen Ping dengan kekaguman, kamu harus memperhatikan dirimu sendiri di masa depan. Keluarga Watanabe di negara pulau tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, dan di dunia seni bela diri Kyoto, kekuatan yang kamu tunjukkan hari ini, aku khawatir banyak orang tidak akan bisa untuk tidur, penampilanmu, aku takut untuk mematahkan pola dunia seni bela diri Kyoto selama bertahun-tahun. Tuan Xi membuju Chen Ping, terima kasih Tuan Xi sudah mengingatkan, Chen Ping dengan cepat berterima kasih padanya. Tuan Xi menepuk bahu Chen Ping, dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aliansi budo Kyoto, Zhu Zhishan duduk di kursi dengan wajah muram, kemarahan di tubuhnya terus meningkat, dan kejadian hari ini membuat Zhu Zhishan hampir mati, karena marah. Tepat ketika Zhu Zhishan marah, seorang anggota aliansi berlari masuk, dan kemudian mengikuti Zhu Zhishan untuk melaporkan, Pemimpin, Masao Nagamura, duta besar dari luar pulau, meminta untuk bertemu denganmu. Utusan dari luar pulau, Zhu Zhishan membeku sejenak, sedikit mengernyit, untuk apa utusan dari luar pulau melihatku. Zhu Zhishan sangat bingung, meskipun dia adalah pemimpin dari aliansi seni bela diri. Bagaimanapun, aliansi seni bela diri adalah organisasi non pemerintah, dan dia tidak memiliki posisi resmi sebagai pemimpin. Apa yang dilihat oleh utusan asing negara pulau ini, biarkan dia masuk. Meskipun Zhu Zhishan bingung, dia masih membiarkan Nagamura Masao masuk. Segera, Masao Nagamura, mengenakan setelan jas dan berkumis. Masuk, saya berharap pemimpin aliansi, mengambil kebebasan untuk mengganggu. Ketika Nagamura Masao melihat Zhu Zhishan, dia langsung membungkus sopan. Masao Nagamura tahu etiket Daxia dengan sangat baik. Lagi pula, dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Duta Nagamura, aku tidak tahu angin macam apa yang membawamu kepadaku. Aku hanya pemimpin dari aliansi seni bela diri. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan duta besar Nagamura, kan? Zhu Zhishan bertanya dengan sedikit senyum. Pemimpin Zhu, saya mendengar bahwa kompetisi yang diadakan oleh aliansi Anda hari ini membuat pemimpin aliansi sangat marah. Jadi saya secara khusus mengirim butiran debu kepada pemimpin aliansi untuk mengurangi kemarahan pemimpin aliansi. Nagamura Masao berkata, mengeluarkan sebuah kotak kayu, dan setelah membukanya, sebuah manik sebening kristal terungkap. Saya melihat manik-manik itu masih berwarna merah darah, dan ketika manik-manik pencegah debu dikeluarkan, seluruh Aula merasakan kesejukan. Mata Zhu Zhishan berbinar ketika dia melihat mutiara yang mengawetkan debu. Tetapi dia tidak langsung mengambilnya, tetapi berpura-pura dalam. Duta besar Changchun, kami memiliki pepatah lama di Daxia, bahwa kamu tidak mengerti. Dibayar tanpa imbalan, kamu tiba-tiba apakah ada yang salah dengan memberi saya hadiah yang begitu mahal? Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk membicarakannya terlebih dahulu. Haha, pemimpin aliansi sangat berhati-hati, saya datang ke pemimpin aliansi, dan saya benar-benar memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Saya tahu bahwa aliansi seni bela diri Anda juga membenci Chen Ping dan ingin membunuhnya, tetapi karena dari tekanan di atas, Anda selalu tidak memiliki kesempatan untuk memulai. Anda dapat menyerahkan pembunuhan Chen Ping kepada para pembunuh negara pulau kami, tetapi apa yang saya ingin aliansi lakukan adalah menemukan cara untuk membiarkan para pembunuh kami memasuki negara dengan lancar. Setelah membunuh Chen Ping, saya berjanji bahwa orang-orang kami akan segera pergi. Nagamura Masao tertawa dan berkata, Zhu Zishan tetapi jika melihat, membaca sebelumnya, dan berkata, tidak sulit untuk membiarkan orang-orangmu masuk, membiarkan orang-orangmu masuk, masalah ini menyebar, aku, pemimpin aliansi, takut itu akan. Saya berharap pemimpin aliansi yakin bahwa informasi itu akan pernah bocor, Anda membiarkan orang-orang kami masuk, dan orang-orang kami akan membantu Anda membunuh Chen Ping, mencegah bahaya yang tersembunyi, dan saling membantu. Mengapa? Nagamura Masao membujuk Zhu Zishan, Zhu Zishan melihat bichen pearl di tangan Nagamura Masao, dan akhirnya menggertakkan giginya, oke, aku meminjam, tetapi setelah orang-orangmu membunuh Chen Ping, mereka akan segera pergi. Tidak masalah, Nagamura Masao meletakkan butiran debu di atas meja, lalu bangkit dan ucapkan selamat tinggal, setelah Masao Nagamura berjalan kembali. Zhu Zishan membersihkan butiran debu dan berteriak ke pintu, seseorang, pergi dan undang direktur Guo. Segera, Guo Wei diundang, tetapi wajah Guo Wei jelek, hari ini, dia kaget, dipicu oleh begitu orang, dan dipaksa untuk menghasilkan banyak darah oleh Chen Ping. Sekarang yang mulia di aliansi seni bela diri kemungkinan akan banyak menurun, jika dia tidak bisa membunuh Chen Ping Li Wei, maka dia tidak akan bisa memegang posisi sutradara untuk waktu yang lama. Guo Wei, apakah kamu pikir kamu adalah lawan Chen Ping? Zhu Zishan membocorkan Guo Wei dan bertanya langsung. Guo Wei mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan mata dingin, pemimpin aliansi, Chen Ping kuat, tetapi tidak sulit untuk membunuhnya. Beri aku lima hari, dan aku akan membawakan kepala Chen Ping, sangat mudah untuk membunuh Chen Ping, tapi saya harap ini dilakukan dengan rapi. Jangan biarkan orang mengetahui tentang kepala aliansi seni bela diri saya. Anda melihat Tuan Xi melindunginya, ada banyak orang yang ingin membunuh Chen Ping sekarang. Mengapa kita harus melakukannya sendiri? Tapi, kamu pergi ke sana sendiri dan membiarkan pembunuh keluarga Watanabe memasuki negara itu. Ketika saatnya tiba, orang-orang dari keluarga Watanabe akan membunuh Chen Ping, itu tidak ada hubungannya dengan aliansi seni bela diri kita. Zhu Zishan sedikit menyipitkan matanya, dan matanya penuh dengan cahaya dingin. Guo Wei memperingatkan, dan kemudian dengan hati-hati berkata, pemimpin aliansi, ini, jika Tuan Xi mengetahui hal ini, saya khawatir akan ada masalah besar, dan secara pribadi membawakan tindakan sama saja dengan pengkhianatan. Di negara yang dihukum, orang-orang itu baru saja masuk untuk membunuh Chen Ping, ketika Chen Ping meninggal, mereka secara alami akan pergi. Zhu Zishan membocorkan Guo Wei dengan kejam dan berkata, melihat ini, Guo Wei hanya bisa menganggukkan kepalanya, oke, saya akan melakukan perjalanan. Di sisi lain, setelah Chen Ping mengalahkan Long Xiao, dia tidak berhenti di situ terlalu banyak, tetapi mengikuti Yu Dong langsung kembali ke lembah Ya Oshan. Chen Ping masih mengkhawatirkan keselamatan Gu Linger, dia akan melihat apakah Su Changsheng dan yang lainnya telah menemukan obat untuk mendetoksifikasi tubuh Gu Linger. Ketika Chen Ping kembali ke lembah Ya Oshan, Gu Linger masih dalam keadaan koma, Su Changsheng dan para tetua lainnya tidak berdaya, Chen Ping memandang Gu Linger yang sedang koma dan tahu bahwa dia harus membawa Gu Linger ke barat laut secara langsung. Hanya dengan menemukan kaiyuan lembah Raja Barat Laut, racun pada Gu Linger dapat memecahkan Chen Ping, bagaimana pertempuran dengan Long Xiao, apakah keempat kesulitan itu muncul. Long Wu bertanya pada Chen Ping, Long Xiao menyadari, jika keempat penjahat itu tidak maju, aliansi seni bela diri tidak akan membiarkan Gu pergi. Chen Ping berkata dengan beberapa jaringan yang tersisa, pada saat itu, Chen Ping gila, dan dia bahkan tidak berpikir memang konsekuensinya. Jika keempat penjahat itu tidak muncul, Chen Ping sudah menjadi mayat sekarang. Saya kira aliansi seni bela diri tidak akan membiarkan Anda menang dengan mudah, jadi saya memberikan buku itu kepada para penjahat Gu Veige, dan meminta empat penjahat untuk maju. Aliansi seni bela diri adalah orang-orang yang sok suci, dan tidak ada satu orang yang dapat dipercaya berbicara tentang aliansi seni bela diri. Wajah Long Wu penuh dengan pengalaman. Ngomong-ngomong, Paman Long, bagaimana kamu bisa mengenal empat orang di lembah para penjahat, bisakah kamu mengundang mereka untuk maju? Chen Ping sangat penasaran. Persahabatan macam apa yang dimiliki Long Wu dengan keempat penjahat ini? Mendengar pertanyaan Chen Ping, Long Wu tersenyum tak berdaya, dan kemudian berkata, omong-omong, kita harus mulai dari lebih dari 20 tahun lalu, ketika lembah serangan tidak hanya terjadi oleh empat serangan besar, tetapi lima serangan besar. Jahat, aku yang kelima, tetapi ketika saya diburu oleh keluarga musuh, ibumulah yang saya. Sejak itu, saya telah menyelamatkan lembah orang jahat, dan di sisi ibumu, saya telah menjadi penjaga pribadinya, dan saya telah menjadi seorang anggota keluarga panjang. Saya telah menjadi seorang anggota keluarga panjang. Dalam mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan kekuatan lembah para penjahat telah lama berubah. Namun, keempat kejahatan itu masih memberiku wajah, jika aku punya sesuatu, mereka akan membantuku selama saya berbicara. Mendengar apa yang Longwu katakan, Chen Ping menyadari bahwa Longwu juga adalah anggota lembah orang jahat sebelumnya. Chen Ping tidak mengikuti Longwu untuk berbicara tentang kuil Tianlong, karena kuil Tianlong adalah kartu truf terakhir Chen Ping, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Longwu, Chen Ping, ke bandara bersama Gulinger, masih ada jalan panjang ke barat laut dari Kyoto itu di perbatasan seluruh Daxia, dan itu adalah tempat paling tandus di Daxia namun, karena ada lebih banyak hutan perawan di sini dan lingkungannya bagus, banyak peserta suka berlatih di sini. Chen Ping membawa Gulinger dan terbang selama lebih dari 5 jam dengan pesawat sebelum mendarat di kota Sichuan, provinsi barat laut. Setelah turun dari pesawat, Chen Ping menyadari apa itu kemandulan yang sebenarnya. Ibu kota provinsi, melihat tingkat kemakmurannya, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kota kecil Hongcheng. Kak, mau naik mobil? Begitu Chen Ping turun dari pesawat, seorang sopir taksi melangkah maju dan bertanya. Chen Ping mengangguk dan membawakan Gulinger ke dalam taksi, Kak, mau kemana? Setelah masuk ke mobil, sopir taksi bertanya, ayo cari hotel yang lebih besar untuk istirahat dulu. Chen Ping meminta sopir taksi untuk mencari hotel untuk istirahat dulu. Sekarang Chen Ping tidak tahu mana Raja Barat Laut Gukai Yuan tinggal, jadi dia harus mengalahkannya ke kediaman Gukai Yuan terlebih dahulu. Bung, kamu punya aksen asing, kan? Mengapa kamu datang kepada kami? Orang-orang muda dari pihak kami semua pergi bekerja di provinsi lain, dan tidak ada yang mau tinggal di tempat di mana burung tidak buang air. Sopir taksi sangat suka, berhubungan dengan Chen Ping. Chen Ping memejamkan matanya dan menjawab dengan santai. Melihat kamu sangat kaya, aku akan membawamu ke satu-satunya Hotel Bintang 5 di sini. Seluruh ibu kota provinsi kami juga merupakan Hotel Bintang 5 ini. Kudengar itu sangat mewah, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk hidup di dalamnya dalam hidup saya. Saya mendengar bahwa membangun hotel ini menelan biaya lebih dari satu miliar yuan, yang sangat mahal. Sopir taksi itu terkait, terserah, Chen Ping menjawab dengan santai. Chen Ping tidak memiliki kebutuhan khusus di hotel tempat tinggal, di mana dia tinggal. Tidak ada bedanya bagi Chen Ping, di seluruh Barat Laut, only keluarga Wang Gu di Barat Laut yang telah membangun Hotel Bintang 5. Tetapi saya mendengar bahwa keluarga Gu telah berjalan-jalan dengan para raksasa di Kyoto baru-baru ini, dan saya mendengar bahwa mereka ingin memindahkan keluarga ke Kyoto. Jika itu terjadi, kota Sichuan kita akan semakin sunyi. Sopir taksi menghela nafas, tetapi pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan bertanya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, Tuan, apakah Anda tahu masih tentang Wang Gu Kaiyuan Barat Laut? Sopir itu memeriksa seluruh, dan segera berkata, Bagaimana mungkin saya tidak tahu, di seluruh Barat Laut, keluarga Gu adalah anak kedua, yang berani-berani, dia adalah yang pertama. Lalu Wang Gu Kaiyuan Barat Laut, saya dengar bahwa di Barat Laut, tidak ada saingan, dan seluruh Barat Laut tidak memiliki saingan. Semua orang takut Anda, tidak ada seorang pun di seluruh Northwest yang bisa mengalahkannya, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat, jelas dia tidak percaya. Kekuatan Gu Kaiyuan paling banyak adalah sekte bela diri peringkat 8, bagaimana mungkin ada seorang pun di seluruh Barat Laut yang mengalahkannya. Hanya saja banyak pejuang yang kuat tidak peduli dengan kompetisi semacam ini untuk ketenaran dan kekayaan, dan mereka hanya fokus pada kultivasi, jika tidak, jika Gu Kaiyuan dapat mengamankan posisi no. Satu di Barat Laut, dunia seni bela diri di seluruh Barat Laut akan terlalu lemah, jangan percaya padaku, aku mendengar bahwa kekuatan supranatural Raja Barat Laut terbang ke langit, seperti makhluk abadi. Bagaimanapun, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, sopir itu berkata dengan misterius, Chen Ping hanya tersenyum. Bagi orang biasa, Wu Zhong dengan kekuatan peringkat 8 memang bisa disebut abadi. Tuan, apakah Anda tahu di mana Gu Kaiyuan tinggal? Chen Ping bertanya, di sebelah Barat Kota, ada Manor dengan ribuan hektare, yang merupakan tempat tinggal keluarganya, tetapi jika Anda tidak memiliki undangan, jangan pergi ke sana pada akhirnya. Jika Anda tidak bisa masuk, Anda mungkin akan dipukuli dan ingin melihat Raja Barat Laut, semua harus dipesan terlebih dahulu, Tuan Pengemudi mengingatkan Chen Ping. Tuan, terima kasih, saya hanya bertanya dengan santai, saya tidak mengenalnya, apa yang harus dilakukan di sana? Chen Ping tersenyum kecil. Saat pengemudi bergegas menuju hotel bersama Chen Ping dan yang lainnya, di jalan yang relatif terpencil, sebuah mobil hitam tiba-tiba keluar dari belakang. Itu menabrak taksi secara langsung, yang mengejutkan pengemudi taksi dan buru-buru keluar dari mobil untuk memeriksa, ketika dia melihat bahwa pihak lain sedang mengendarai BMW, wajah pengemudi berubah warna. Apakah kamu benar-benar buta, bagaimana kamu mengemudi, dua orang turun dari BMW hitam, dan mereka memarahi sopir taksi kalian berdua, maafkan aku, kamu tiba-tiba bergegas keluar, aku tidak punya waktu untuk mengeram. Sopir dengan cepat meminta maaf kepada mereka berdua, hanya saja salah satu dari mereka mendorong sopir taksi dengan enggan, sementara mereka berdua diam-diam menatap Chen Ping di dalam taksi. Meskipun Chen Ping sedang duduk di dalam mobil, dia sudah menemukan pria yang diam-diam menatapnya, dan mereka berdua memiliki bau seniman bela diri yang samar. Kedua orang ini sengaja menyembunyikan napas mereka, tetapi Chen Ping masih bisa mendeteksinya, kalian berdua, saya sedang terburu-buru sekarang, bukankah saya baru saja menggosok mobil, berapa banyak uang yang saya butuhkan, saya akan membayar anda kembali. Chen Ping membuka pintu mobil dan berjalan keluar, salah satu dari mereka memandang Chen Ping dari atas ke bawah, dan Chen Ping dengan sengaja menunjukkan sedikit napasnya. Jelas, ekspresi kedua orang itu sedikit berubah, tetapi mereka pulih dengan cepat, saya akan memperbaiki mobil ini, setidaknya tiga ribu, salah satu dari mereka berkata. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan tiga ribu dari sakunya dan menyerahkannya. Tuan pengemudi, ayo pergi, saya sedang terburu-buru untuk beristirahat. Chen Ping berkata kepada sopir taksi, sopir taksi tidak berani bergerak sampai pihak lain melambaikan tangannya dengan tidak sabar, ayo pergi, ayo pergi. Jika sopir taksi diberi amnesti, dia bergegas masuk ke mobil dan pergi, bum, terima kasih banyak, jika bukan karena kamu, aku akan kurang beruntung. Kamu tidak tahu bahwa kedua orang ini berasal dari keluarga Gu, kata sopir taksi, orang-orang dari keluarga Gu, bagaimana kamu tahu? Chen Ping tertegun sejenak, bertanya-tanya bagaimana sopir taksi tahu. Lagi pula, pengemudi taksi adalah orang biasa, dan tidak mungkin merasakan napas seniman bela diri pada keduanya. Aku melihatnya sekilas, meskipun mereka sengaja menutupi tato di lengan mereka, aku melihatnya segera setelah aku turun dari mobil. Keluarga Gu tidak boleh menyinggung, sopir taksi itu ketakutan untuk sementara waktu. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sedikit bingung, apa yang diikuti oleh dua orang dari keluarga Gu. Jelas, pihak lain sengaja menggosok mobil, dan kemudian mengamati situasi di dalam mobil, mungkinkah Gu Kai Yuan tahu bahwa dia ada di sini, tetapi apakah Gu Kai Yuan mengetahuinya atau tidak, Chen Ping tidak takut. Yang dia takutkan adalah Gu Kai Yuan tahu bahwa dia ada di sini dan melarikan diri secara diam-diam. Setelah tiba di hotel, pengemudi tidak meminta uang Chen Ping, jadi dia berterima kasih kepada Chen Ping dan pergi. Namun, Chen Ping menemukan bahwa bahkan seseorang yang mengendarai BMW hitam telah mengikutinya, jadi dia memarkir mobilnya tidak jauh. Chen Ping tidak mengeluarkan suara, tetapi memasuki hotel, mengeluarkan suara gulinger, dan langsung keluar dari hotel. Keduanya masih menyaksikan tidak jauh dari pintu hotel, dan ketika mereka melihat Chen Ping keluar, mereka semua berbalik membuka pura. Chen Ping tidak pura tidak melihat mereka berdua, tetapi berjalan ke sisi jalan sesuka hati. Melihat Chen Ping pergi, keduanya segera mengikuti, tetapi setelah mengikuti dari jarak, keduanya tiba-tiba menemukan bahwa Chen Ping telah menghilang. Rusak, orang-orang pergi, apa yang harus saya lakukan, mengapa kita tidak kembali dan melapor ke Patriark dulu, berlatihlah dengan tenang. Kenapa kalian berdua mengikutiku? Pada saat ini, Chen Ping keluar dari belakang keduanya, mereka berdua terkejut dan melihat kembali untuk melihat Chen Ping Zheng mengungkapkan mereka dengan ekspresi main-main. Kamu, apa yang kamu katakan, kami hanya mengawasi, siapa yang mengikutimu. Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, dia ingin menyuruh yang lain pergi. Tapi Chen Ping mengelak dan berdiri di depan keduanya. Jangan pergi pura, kamu telah mengikutiku sepanjang jalan, apakah Gu Kai Yuan mengirimmu ke sini? Chen Ping bertanya dengan tajam, apa yang kamu kunjungi, kami tidak mengerti sama sekali, lebih baik kamu menyingkir, jangan main-main dengan kami. Salah satu dari mereka mengancam Chen Ping, sepertinya kamu tidak akan mengatakan apa-apa jika kamu tidak menderita sedikit. Chen Ping mengangkat lehernya, lalu membawanya. Keduanya dengan jelas melihat Chen Ping, tetapi mendapati bahwa mereka tidak bisa mengelak sama sekali, orang yang mengancam Chen Ping tadi langsung ditampar. Mereka berdua langsung terkejut, mereka berdua adalah tuan yang hebat, ketika yang lain menimpa mereka, mereka tidak bisa membuat diri mereka sendiri. Wah, apakah kamu mencari kematian, saat dia dipukuli, dia marah, dan kemudian nafasnya selesai sepenuhnya, dan paksaan datang ke arah Chen Ping. Orang lain tidak lagi menempel pada tubuhnya, dan langsung menghilangkan nafas dari Grandmaster Belaka, dia berani lancang, dia benar-benar di luar kekuatannya sendiri. Chen Ping dingin, diikuti oleh kilatan dingin di mata, Chen Ping tidak bergerak sama sekali, dan aura agung di tubuhnya langsung menekan kedua orang itu ke tanah. Kali ini, mereka berdua menunjukkan kepanikan di mata mereka, dan mereka benar-benar ketakutan, di depan Chen Ping, mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pahlawan menyelamatkan hidupnya, pahlawan menyelamatkan hidupnya, kita juga diperintahkan oleh orang lain, keduanya dengan putus asa mengikuti Chen Ping untuk memohon belas kasihan. Katakan, apakah Gu Kai Yuan membiarkanmu mengikutiku, kamu tahu identitasku, Chen Ping bertanya dengan dingin, salah satu dari bandara mereka bekerja lagi dan lagi, tidak. Entahlah, pemiliknya menyuruh kami berteriak di dan terus mengungkapkan pesawat yang datang dari Kyoto, selama prajurit di atas Grandmaster di pesawat, biarkan kami mengkonfirmasi pihak lain. Setelah Anda tenang, laporkan, lalu kamu juga melaporkan tujuanku, Chen Ping mengerutkan kening, jika Gu Kai Yuan tahu ini, akan merepotkan jika dia pergi. Dunia ini besar, kemana dia akan pergi untuk menemukan orang ini, tidak, tidak, kami tidak punya waktu untuk melapor, karena kami berdua selalu tidak yakin dengan kekuatanmu. Pihak lain dan berkata, baru pada saat itulah Chen Ping mengerti bahwa kedua orang ini telah mengikutinya dan menabrak mobil dengan sengaja. Terima kasih telah menonton!